Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Kali ini kita akan memasuki bab ke-8, Paradox Orang Dalam Mobil. Tak ada yang lebih terkesan dengan harta Anda dibanding Anda sendiri. Oke, langsung saja saya bacakan bab ke-8. Bagian paling asik dalam pekerjaan valet adalah bisa menyetir beberapa mobil paling keren yang pernah menyentuh jalanan. Tamu datang membawa Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, semua mobil ningrak. Dulu saya bermimpi punya satu mobil semacam itu, karena saya pikir mobil mewah memberi sinyal sangat kuat kepada pihak lain bahwa kita sudah berhasil. Ironinya adalah, saya sendiri jarang melihat mereka, para pengemudi mobil mewah. Bila Anda melihat seseorang mengendari mobil bagus, Anda jarang berpikir, wow, orang yang menyetir mobil itu keren. Malah, Anda berpikir, wow, kalau saya punya mobil itu, orang bakal pikir saya keren. Disadari atau tidak, itulah yang dipikirkan orang. Ada paradoks di sana. Orang cenderung ingin kekayaan memberi sinyal ke pihak lain bahwa dia harus disukai dan dikagumi. Kenyataannya, orang lain sering tidak mengagumi Anda. Bukan karena mereka tak menganggap kekayaan harus dikagumi. Melainkan karena mereka menggunakan kekayaan Anda sebagai patokan untuk hasrat mereka sendiri disukai dan dikagumi. Surat yang saya tulis, sesudah putra saya lahir mengatakan, Boleh jadi kamu pikir kamu ingin mobil mahal, arloji keren, dan rumah besar. Namun saya mesti bilang, sebenarnya kamu tak ingin itu. Kamu sebenarnya ingin rasa hormat dan kagum dari orang lain. Dan kamu pikir barang mahal akan mendatangkannya. Hampir tidak pernah begitu. Terutama dari orang-orang yang kamu inginkan rasa hormat dan kagumnya. Saya belajar itu dari pekerjaan valet. Ketika saya mulai berpikir mengenai semua orang yang menyetir Ferrari di hotel dan melihat saya memandangi mereka. Orang mesti memandangi mereka kemanapun mereka pergi. Dan saya yakin mereka senang. Saya yakin mereka merasa dikagumi. Namun apa yang mereka tahu, saya tak peduli dengan mereka atau memperhatikan mereka. Apa mereka tahu bahwa saya cuma memperhatikan mobilnya dan membayangkan diri sendiri di kursi pengemuti. Apa mereka beli Ferrari sambil berpikir mobil itu bakal mendatangkan kekaguman tanpa menyadari bahwa Saya dan kemungkinan sebagian besar orang lain yang terkesan dengan mobil itu tak benar-benar memikirkan dia yang mengembutikannya. Apa gagasan yang sama berlaku bagi mereka yang punya rumah besar? Hampir pasti. Perhiasan dan pakaian? Ya. Intinya bukanlah bahwa kita harus berhenti mengejar kekayaan atau mobil mewah. Saya suka kedua-duanya. Intinya adalah pengakuan tersirat bahwa orang biasanya ingin dihormati dan dikagumi pihak lain dan menggunakan uang untuk membeli barang mewah boleh jadi tak mendatangkan dua hal itu sebanyak yang Anda bayangkan. Jika rasa hormat dan kagum adalah tujuan Anda, hati-hati dengan cara mencarinya. Kerendahan hati, kebaikan, dan empati akan mendatangkan lebih banyak rasa hormat daripada harga mobil. Kita belum selesai bicara mengenai Ferrari. Cerita lain mengenai paradoks mobil ada di bab berikutnya. Oke, demikian pemacaan bab ke-8. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan di bab ke-9. Yaitu, kekayaan adalah apa yang Anda tak lihat. Yang akan saya bacakan di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang telah mendukung channel ini. Yang telah like, subscribe, share, dan komen. Dan juga yang telah membunyikan tanda lonceng. Dan bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini, Silahkan dukung dengan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi audiobook. Dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap ada video yang kami upload. Oke, bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan buku untuk dibuatkan audio book, Silahkan tulis saja di dalam komentar, Atau bisa chatting melalui nomor whatsapp yang sudah saya cantumkan di keterangan channel. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Halo, teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembacaan buku The Psychology of Money, karya Morgan Hossel. Kali ini kita akan memasuki...